Shalom sahabat Yudkinanti khususnya buat remaja putra, wah pemuda, kita mau bahas tentang MotoGP, lalu apa kait-pengaitnya MotoGP dengan hidup sahabat Yudkinanti. Kejuaraan dunia MotoGP atau kerap disebut sebagai MotoGP saja, namanya resminya adalah MotoGP Board Championship, adalah kelas utama dalam seri balapan Grand Prix sepeda motor. Dulunya kelas ini dikenal dengan nama kelas 500cc atau biasa disebut dengan GP500, yang pertama kali digelar sejak musim 1949, kategorinya balap motor, internasional, musim pertama tahun 1979. Pabrikan mesinnya adalah Aprilia Ducati Honda KTM Suzuki atau Yamaha, pemasok bannya adalah Michelin, juara ridernya Fabio Kartataro, juara timnya Ducati Lenovo Team, juara pabrikan Ducati, situs webnya MotoGP.com. Ada pun untuk kelas MotoGP yang kita kenal saat ini, awal mulanya berakar pada perubahan regulasi untuk kelas 500cc di musim 2002, yang sering disebut juga sebagai tahun transisi. Musim 2002 menjadi periode terakhir, musim dua langkah diperlombakan dalam kompetisi kelas premier. Semenjak tahun 2002 sampai 2006, untuk pertama kali, pabrikan diizinkan untuk memperbesar kapasitas total mesin, khususnya untuk mesin patak menjadi maksimum 990cc, dan berubah menjadi 800cc di musim 2007. Pabrikan juga diberi kebebasan untuk memilih jumlah silinder yang akan digunakan, antara 3 sampai 6 dengan batas berat tertentu, dan diperbolehkan motor empat tak berkubikasi mesin berat tersebut. Kelas GP500 diubah menjadi MotoGP. Seluruh tim pabrikan seperti Yamaha, Honda, dan Suzuki masing-masing memilih untuk berkompetisi menggunakan mesin empat langkah tersebut, terbarunya. Ya, praktis ya, hanya tim satelit saja yang masih berkompetisi menggunakan mesin 500cc, dua langkah, dan itu pun dengan penampilan yang sangat kedodoran. Sejak musim 2012, kapasitas mesin sepeda motor kembali dinaikkan maksimum 1000cc. Apa pelajaran daripada MotoGP? Yang jelas adalah pelajarannya penemuan. Jadi penemuan kendaraan adalah untuk mempercepat sebuah perjalanan yang tadinya begitu lama menjadi lebih cepat, khususnya di daratan. Jadi itulah motor. Dalam perkembangan terus bagaimana rem itu diperhatikan, bagaimana kemudian bahan bakar yang akan digunakan, Kemudian juga gas yang secara keamanannya, kualitasnya, dan segala macam. Jadi pelajaran dari MotoGP itu apa? Yaitu sebuah penemuan. Penemuan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kita belajar kepada firman Tuhan, firman Tuhan jelas mengajarkan bagaimana hidup kita itu semakin baik. Dan digambarkan dengan apa? Biarlah kita berakar, kebawah, bertumbuh, menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa? Artinya itu adalah masmur fasal yang pertama. Jadi MotoGP ini pelajaran pertama adalah terus melakukan sebuah perbaikan dan pembaharuan untuk kebaikan daripada masyarakat pada umumnya. Itu pelajaran daripada MotoGP. Yang berikut adalah penemuan. Jadi untuk perbaikan hidup itu penemuan. Dia terus menemukan hal yang baru, terus menemukan hal yang baru, melakukan kajian, melakukan tes, melakukan berbagai riset dan percobaan. Nah seorang pribadi yang ingin maju, dia tidak boleh berhenti dengan cara-cara lama. Kalau kita lihat dari MotoGP, orang menemukan kan sese yang kecil dulu, lama-lama sese besar, lalu kualitas apanya yang perlu ditingkatkan. Jadi selain kemudian kemajuan yang perlu kita lakukan adalah kemudian kita lakukan penemuan. Selain perbaikan, penemuan. Temukan dirimu, apa bakatmu, apa potensimu, apa kekuatan, apa karuniamu. Kita belajar dari MotoGP ini. Lalu temukan. Dan kemudian olah sedemikian rupa. Kemudian jangan takut dengan perlombaan. Kita melihat di sini kan, begitu banyak. Merek-merek Honda dari Ducati, Aprilia, Yamaha, Suzuki. Ya jangan takut dengan yang namanya bersaing. Kemudian jangan juga memusuhi persaingan sebagai hal yang buruk. Wah saya itu rendah hati, saya tidak mau bersaing. Oh itu bukan rendah hati. Itu namanya tidak maju ya. Jangan lupa, jangan takut dengan bersaing. Bersainglah dengan sehat. Biarlah engkau bisa menjadi lebih baik dari siapapun juga. Dengan tujuan bukan merendahkan orang lain. Tapi orang-orang yang bersaing berkompetisi dengan cara sehat, itu akan meningkatkan kualitas hidupmu. Dan tentu yang paling berkualitas, yang terbaik, dia menjadi lebih mudah juga memberkati orang lain. Jadi pelajaran yang ketiga adalah, jangan takut dengan namanya bersaing. Bersaing itu penting. Jangan mundur. Terus kembangkan dirimu. Lakukan penemuan. Lakukan perbaikan. Maka hidupanmu akan menjadi jauh lebih baik. Sahabat Yudki nanti, demikian juga. Nah, selama pandemik, buat saya pribadi sebagai hamba Tuhan, itu kan harus terus melakukan perbaikan, penemuan, kemudian jangan lupa bersaing. Apa bersaing yang ada saat sekarang? Yaitu ya dengan media sosial. Dulu mana ada hamba Tuhan mau pegang media sosial? Mana pernah berpikir mengabarkan firman Tuhan lewat media sosial? Tidak pernah berpikir. Sekarang mau tidak mau, bersaing. Gereja tidak bisa dikunjungi selama pandemik. Akhirnya kan berpikir. Jadi orang yang terus mengolah diri, makin maju dan makin maju lagi, maka pada dasarnya, itu tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, namun engkau sedang bertanggung jawab atas hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan memang meminta kita terus untuk maju, terus melakukan pertemuan, terus melakukan bersaing secara sehat, agar setiap kita, sahabat Yudki nanti, bisa memberikan yang terbaik. Kontra daripada semua keadaan itu adalah malas, tidak hidup tidak punya fokus, hidup semaunya, maka kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak pernah akan menghasilkan hal-hal yang berkualitas. Dan kalau kita pohon adalah pohon yang kering, akarnya tidak ke bawah, batangnya tidak tumbuh, tidak ada daunnya, tidak ada buahnya, jadi pohon yang mati. Jadilah pohon yang subur, bagaimana dalam masmur fasal yang pertama? Silahkan baca. Demikian, sahabat Yudki nanti, belajar dari MotoGP. Shalom, sahabat Yudki nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menua yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menua yang buruk. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati